Halo semua, ini episode selanjutnya podcast kita bersama skateboarder, yaitu Albidar Najah ya? Mantap bro! Terima kasih Jadi Albidar Najah ini adalah seorang skateboarder yang pernah datang ke Sampit, eh Skelapa Sampit Dia ngerantau kesini, terus main bareng kita Nah, sekarang kita dengar cerita dia langsung, kenapa bisa main ke Sampit, terus kenapa bisa ketemu anak sked gitu? Jadi gini, kan waktu itu gue ngerantau ke Sampit nih, namanya kita baru tiba di Sampit, kan bingung nyari tempat tinggal Nyari tempat tinggal ke Sampit, nah waktu cari kos-kosan, nah aku lihat ada papan sked di depan rumah yang punya kos-kosan Namanya Pak Haji Fahri Jadi Pak Haji Fahri ini bapaknya Mas Haji Bos besar, ya Tanyalah aku kan Tanya Pak, ini anaknya main sked di mana? Aku tanya begitu Akhirnya beliau jawab Langsung telpon aja, ini nomornya Saya telponlah Bang, main sked di mana bang? Dia bilang, ah disini di depan Nenbar Jam lima kesini aja katanya Sudahlah aku datang kesana Sudah datang, ketemu lah sama dia Jadi pertama kali, dia kan nelpon Halo ini siapa? Oh ini saya mau ikut masket Oh iya Terus dipikirkan, ah anak baru nih, oke lah Dateng dia Duduk, gak main Terus ada temen kita namanya Rijal Dia ngeliat, ah ada anak baru Dia show off, kayak Oli gitu Pokoknya triknya dianggapnya hebat lah udah Pas lagi duduk Bidah minyum papan Bro pinjem Jadi yang biasanya kita dropin Di depan Nenbar Dia di up dari bawah ke atas Back set Front set Oli Kita langsung Hah? Terus Rijal Terus Mas, dari mana? Dari mana? Terus Jadi emangnya so om gitu Jadi cua jadi Oh iya, kita podcast ini Disponsoring sama Poison Oh iya, Poison Minuman anda lebih Dan tempat Bonjour Sketch Shop Ini di kalimatan pertama Ya boleh, dicicim dulu Kita minum dulu ya Biar gak seret Terus Ada cerita-cerita lucu katanya Selama ada berada di sampit ini Itu apa aja contohnya? Oh iya Jadi Pertama datang nih Datang Main lah kita di Diajak lah Ke spot-spot di sampit kan Nah aku diajak ke pelabuhan sampit Jadi spotnya itu Drop in Disampingnya itu langsung laut Bukan laut sih Sungai Sungai Tapi bisa sandar kapal Kapal besar Sungainya gede Sungainya mentah ya Nah Ketika aku lagi Backset nih ceritanya kan Backset Ada teman yang jaga disini Abis backset Kepleset lah papan Jatuh papan ke sungai Aduh Jaman-jaman segitu kan Susah cari papan kan Dan gak ada yang jual disini Harus beli online Jakarta Pusing lagi Terus kamu itu langsung Mau buka baju Mau nyemplung ke sungai itu ya Aku bisa gak Tadi berenang disini Sedangkan sungai lagi banyak Lagi pasang airnya itu Oke banyak Akhirnya Gak bisa lah pokoknya diselamin Karena kapal yang gede itu Kapal menumpang Bisa sandar disitu Tau gak Kedalamannya Gak tau lah Berapa meter Sudah lah ikhlaskan akhirnya Terus Apalagi ya Setau aku Oh iya Apa Habis itu kan Carikan papan Papan baru Ada punya Bang Tahal Bang Tahal Bang Dulu belum ada grup WA Belum ada grup BBM Belum ada lah ya Tapi masih HP-HP biasa Nah Telefon lah Bang Tahal Bang Tahal ada stok papan Dulu papannya ini DUT Merek DUT Dia sketch shop Kita sebelum Ada namanya Tahal Ya Abang-abang disinilah Ngetok ya Aku ambillah punya dia Aku belilah Papannya Terus track Pake punya Punyamu ya sih ya Lupa Kayaknya iya deh Kayaknya ya Lupa juga Pake Punyamu Habis itu Aku setup Kalau gak salah Wilnya Kayaknya punyamu juga Aku pinjem Waktu itu belum beli Belum beli Setup lah Baru kan Setup lagi Pakailah main Baru berapa hari Kalau gak salah ya Tiga hari ya Terus Disini kan gak ada Grip tap ya Gak ada grip tap Akhirnya kita pake amplas Jadi aku beli amplas Di tuku bangunan Pake amplas kayu Masih ada kayak fotonya Itu ya Masih Pasang amplas Pake Apa namanya Double tape Pasang double tape Abis itu Pasang amplas Amplas kertas Tiga susun Tiga susun Sudah pake main Baru pake main Tiga hari Kita cek spot lagi nih Di Apa namanya Hotel Meridian Di situ ada drop in Tapi drop in Langsung jatuh ke asfal Ke bawah Kita ambil foto Apa semua kan Drop in lah Situ Selesai drop in Taruh lapapan Di pinggir jalan Malam-malam Sudah malam pada Jam sebelas Waktu ngesalah Filming Jadi drop in Langsung Bidah lihat Hasilnya kan Mana hasilnya Lihat di hp Terus mobil lewat Mobil lewat Pas tikungan Itu kan pas tikungan Pas tikungan Papan pas di tikungan Dia lewatnya Terlalu Masuk ke dalam Keinjek lah papan Langsung kita liatin semua Kerak Kerak Patah lagi Aduh Sial Jadi yang pertama Itu yang di sungai Itu juga Itu lagi filming Kasusnya Aku sama Rija Lagi filming Kita masih jaman Handicam Dia belum ada Ya Habis-habis Oli Kalau gak salah kamu Oli Landing Aku lagi liat sama Rijal Kamu backset Ya jatuh Nah sekarang yang kedua Oli Terus lagi liat kamera Terus patah Aduh Sudah susah Nyari papan gak Terus apa lagi nih Apa Ada Cerita Dukanya Eh itu Itu duka ya Sukanya 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 sih Di sambit Ini seru lah Menurutku Bersamanya Jadi kita Waktu di Check spot Malamnya kita beli Nasi goreng Beli berapa Eh 3 bungkus ya Beli 3 bungkus Yang makan mungkin Ber6-ber7 Ditaruh di papan Kita jabir gitu kan Pakai kertas minyak Makan rame-rame Dan kita sekarang udah berapa lama nih mas Baru ketemu mas Berapa lama ya Terakhir ketemu 2018 Sementet ketemu sih Eh 18 awal lah Sementet ketemu nih kan Iya sih Maksudnya yang Iya sih Ini kan Ini kan Kalau cerita ini Tahun berapa ini Cerita Pertama kali itu Ini 2011 2011 Kalo pertama Sampit ya 2011 Sampit Sampit 2012 Pertengahan Bulan 6 Itu Yang di luar jawa Siapa aja itu Kamu Aku Terus Bang Tahal Bang Reza Bang Reza Ada teman juga Namanya Bang Reza Kamu pindah mas ya Ke Balikpapan Iya Nah Itu Sama Bang Reza Tapi Iya Tapi aku duluan Aku duluan kesana Baru Bang Reza Pindah juga Pindah tugas Dari pekerjaannya Nah terus Ada Ada satu cerita Itu yang Bisa dibilang Karma Bisa Bisa dibilang Beruntungnya juga Jadi Jadi dulu Kamu sempet bilang apa mas Oh iya Tinggal disampit Kamu gak mau Jadi Aku tinggal disampit kan Berapa bulan gitu kan Mesen ya Jadi Aku sempet bilang gini Aku gak mau Pacaran sama Orang sini Karena gak Pengen nikah Sama orang sini kan gitu Candaan aja sih sebenernya Gak serius Nah Eh malah Pacaran sama orang sini Nikah lagi sama orang sini Sudah terus Sudah punya sebuah karya Segini gede Sudah punya Sudah berkembang biak lah Akhirnya Tetap jadi Scanboard Sampit Beneran Mau gak mau Tetap jadi Scanboard Sampit Mau gak mau Masih sering balik ke Sampit Pulang kampung Tempat Bini kan Dan momen ini Sangat susah Soalnya Sekarang kamu tinggal di Di Sekarang aku di Sulawesi Tenggara Di Kendari Tuh Jauh bro Sampit Ke Sulawesi Pertama ke Balipapan Tapi tempatnya di Batu Kajang Terus Pindah lagi Makassar Baru Pindah lagi ke Kendari Macem-macem tempat lah Di kunjungi Terus Gimana sekarang Setelah kamu main Skateboard di Sampit Ini ngeliat Skateboard Sampit Ini perkembangannya Gimana Komunitasnya Gimana orangnya Gitu-gitu Kalau sekarang sih Sudah 9 tahun yang lalu Sekarang cukup Kemajuannya pesat lah Siapa yang nyangka Sampit punya skatepark Sekarang punya Sampit punya skatepark Dari dulu ya Dulu kita gak pernah mikir loh We need skatepark We need skatepark Walaupun Walaupun skateparknya ya Semulus aspal samudah lah ya Untuk Enggak Tapi Kalau menurut aku ya Skatepark Sampit Untuk dipandang Bagus Bagus Proper Dilihat dari jauh Dari mata Dan dekat juga oke Masih Bentuknya skatepark Ya Tapi Oke lah Kalau enggak Ada perkembangan Terus Banyak juga ya Orang-orangnya Udah Sekitar 35 Lebih Apalagi sekarang Ada Ada Bonjo Ada Bonjo Eh Jadi Sponsori oleh Bonjo Jadi Per Skateboarden Gampang Untuk nyari Part Apa Papan Penempatan Dan lain-lain Nggak mesti Harus Beli Beli Amplas Ya Paling Ada Grab Tep Tep Gak Mesti Harus Beli Amplas Nggak Belum Pake Double Tip Lagi Jadi Dulu Kita Sering Cek Spot Juga Di Taman Taman Sampit Tapi Sekarang Spot Makin Banyak Banyak Cuman Spot Spot Yang Dulunya Sekarang Hilang Juga Jadi Kayak Dulu Lapan Basket Di Taman Itu Udah Paling Bener Soalnya Name Terus Ada Pacar Jack Masih Ada Masih ada Foto Ya Kita Foto Sama Ibu Pacarnya Jack Di Sampit Jack Itu Teman Kita Juga Disini Kalau Nggak Di Taman Main Di Radar Atau Di PPM PPM Itu Pelabuhan Disini Disampit Pelabuhan Sampit Terus Kenapa Masih Scan Bo Sampai Sekarang Jadi Waktu Pindah Makassar Dari Balipawan Masih Sering Main Kemudian Pindah Makassar Makassar Masih Sering Main Karena Masih Main Skatepark Di Makassar Ada Beberapa Skatepark Di Sana Pindah Kendali Waktu Itu Bukannya Apa Nggak Pengen Main Tapi Waktu Itu Memang Belum Tau Orang Main Skate Dimana Akhirnya Stop Main Waktu Sempat Pulang Ke Jogja Bapan Aku Tinggal Di Jogja Kasih Adikku Waktu Nggak Main Lagi Hampir Satu Tahun Lebih Nggak Main Dari 2018 19 Akhirnya 2020 2020 Aduh Kayaknya Ada Yang Nggak Asik Nggak Nggak Olahraganya Gitu Rata Rata Kan Orang Kantor Kebanyakan Punya Olahraga Walaupun Olahraganya Olahraga Mainstream Bulu Tangkis Futsal Sepeda Lagi musim Lagi musim Cuman Kayaknya Nggak Bisa Futsal Nggak Pernah Bulu Tangkis Sepeda Nggak Hobi Akhirnya Aduh Pengen Setup Papan Lagi Akhirnya Beli Papan Lagi Beli Track Beli Wheel Satu set Rakit Lagi Ulang Main Lagi Akhirnya Biar Ngetua Kata orang Itu Dulu ada Ada yang Setep bilang Gini Kamu Kalau Jangan takut tua Untuk bermain skateboard Tapi Takutlah tua Ketika kamu berhenti bermain skateboard Jadi skateboard Mau sampai kapanpun tetap berjiwa muda Mantap kan Tapi bener kok Ternyata orang yang berhenti Sikat Ternyata badannya langsung Langsung Autotua Kelihatan Buncit Tapi walaupun agak buncit Tapi masih bisa Saya juga Kan masih ada genre Kalau nggak bisa Main street Kalau ada mulai gede Mainnya Ram Kembal Terus Sebelum Jaman dulu Jaman dulu kan Ibaratnya skateboard itu Masih Nggak begitu rame Kayak sekarang Terus kamu Dulu tuh ada nggak sih mas Nonton Video skate Atau siapa idolamu Indonesia Ataupun luar Dulu Dulu gini Ada namanya PS2 Ada namanya Tony Hark Game Tony Hark Oh Game Tony Hark Nah itu kan Kalau kita Kan ada video-videonya tuh Video-video Pas di loading ya Kalau nggak salah Nggak di loading Jadi nanti Dia ada kayak video Baru kita masuk ke Menunya Video Terus Pro Video Sama Sponsor Video Jadi kadang kalau main PS itu Dulu belum kenal Youtube ya Dulu sekali Dulu Tahun-tahun 2006 2005 gitu kan Jadi kalau mau nonton video Main PS Kira PSan Putar video Apa kasetnya Tony Hark Proving Ground Baru kita liatin videonya Video di menu-nya itu Oh iya 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 Mungkin masih ada yang inget lah Ada videonya itu Di Di Apa Menu video Ada menu kita Story Story yang Kalau kita main single player Iya iya Terus ada yang main Double player Terus ada lagi disitu video Oh iya iya bener-bener Ada ya Ingat ya Iya ada Jadi dulu juga gue main Jujurnya Tony Hawk Underground 2 Tapi itu Saking Jagonya Jadi Tiang listrik itu Bisa di grind Bisa keruk Di tiang listrik Panjang Aduh Itu Berarti dulu belum ada Youtube ya Nontonnya itu Belum Dulu belum Aduh Facebook aja belum kenal kita Dulu masih zamannya Friendster bro Zaman dulu trik Paling jago Menurutmu itu apa Oli satu papan Sudah jago banget Jadi kalau sebelum gabung Ke komunitas Jadi belajar di rumah dulu Di halaman rumah Oli Oli balok Yang kecil Segini kan Oli Eh sudah Enak ini Lagi baru papan Papan Diriin Bisa diluncatin Ah sudah Berani nih Gabung komunitas Dateng ke komunitas Aduh bisa Oli satu papan Tapi kamu pas Selama datang ke sampit Langsung jadi jago Udah paling jago Nanti Udah ini Tapi abis Dateng ke komunitas Kita cuma bisa Oli satu papan Akhirnya duduk aja Nggak main Liatin orang main Ada yang bisa Main block Main rail Cuma Kalau di sampit sendiri Track kita Paling jago dulu itu Vicky Big Spin Vicky Frontside Big Spin Terus Ya kamu Satu-satunya Orang yang datang Di luar sampit Yang bisa Backside Oli Dulu aku inget Dia ini Backside kickflipnya Tinggi Tinggi banget Jadi Dulu Bang Reja Bang Reja Cuma Oli Bang Tahan Baru belajar Udah Aku sudah Backside kickflip Heartflip Sudah ya Tapi itu dulu Itu dulu Tapi sekarang Sponsor apa? Nggak ada sponsor Cuma kadang Bantu-bantu Beri temen Kita pake-pake aja Merknya Kita tag Instagramnya Ya siapa tau Temen-temen jadi tau kan Bener Oh aja nih Apa kita Sudahin dulu Untuk Kayaknya kita sudah Sudahin dulu Untuk Sesi Bincang-bincang Bersama Albidar Atau bisa dipanggil Bida Skater sampit Yang telah Melalang buana Sampai sekarang Dikendari Mungkin Pesan terakhir Buat skateboard Sampit Atau Ya khususnya Skateboard sampit Apa Dari seorang Bida Yang menjadi Pro ini Waktu disampit Pro Berat itu Tetrenya Kalau dipanggil pro Khususus sampit Soalnya Yang bisa Backside Keplet Dikau seorang Jadi pesannya apa nih Pesannya sih Apa ya Skate terus aja sih Karena Ketika Berhenti skate Pasti Lo akan menjadi Tua bro Ketika lo jadi tua Lo pasti punya anak Terus Lo keliatan Akan lebih cepat tua lah Skate aja terus Buat olahraga Mungkin gak jago-jago amat Aku aja cuma Ya yang penting Dapat keringat lah Dapat keringat Dapat Sosialnya Kita sebagai manusia kan Ya butuh lingkungan Untuk bersosial Gitu aja sih bro Oke Terima kasih buat Bida Terima kasih juga Yang buat nonton Video ini Jangan lupa like Comment dan subscribe Nanti kita akan ada Sesi Berbicang-bicang Dengan skateboard Lainnya Yang ada di kota samping Oke Peace Sosial Sosial